Keturunan yang ada di situ semua sampai hari ini, itulah asal-asal terhadap alam. Jadi asli yang alam adalah dari yang... Bisa dipahami? Kita nggak bahas masalah keturunan. Kita mau bahas masalah bagaimana dari tangan sama-sama alam sendiri, sampai akhirnya dikasih kampung, sampai akhirnya dikasih teman, dikasih menatu, dikasih mesa, akhirnya dikasih kota, akhirnya. Jadi kota yang paling rame di dunia saat ini adalah pekabat, pekabat, pekabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Ada seorang Habib yang bernama Novel Al-Hidrus yang beberapa waktu lalu viral karena dia berani menyampaikan bahwa siapa yang berani mengotak-atek nasab apa-apa tidak lebih seperti iblis. Jadi secara tidak langsung, orang yang berani membahas nasab apa-apa disamakan dengan iblis. Tentu saja hal itu mendapat reaksi dari banyak kalangan. Karena ucapan seperti itu adalah ucapan yang tidak pantas. Karena disitu menunjukkan bahwa dia merasa memiliki kasta lebih tinggi daripada orang yang lainnya. Buktinya dia mengatakan kalau ada orang berani membahas nasab Habib itu seperti iblis. Ini kan berarti menganggap orang yang berani membahas nasab Habib berada di bawah mereka. Tapi itu masa lalu dan sekarang sudah banyak rakyat di Indonesia yang paham dan tahu bahwa ternyata Habib meskipun sudah berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan harga dirinya. Tetap juga semua itu terungkap dan terbongkar bahwa mereka bukanlah keturunan Gansing Nabi. Dan sekarang kita menemukan video dari novel Al-Laitrus yang mengatakan bahwa Nabi Ismail berasal dari Yaman. Kita simak dulu videonya bersama-sama. Al-Laitrus yang mengatakan bahwa Nabi Ismail berasal dari Yaman. Itulah asalnya bangsa Arab dari Yaman. Asalnya bangsa Arab dari Yaman. Ini kan dengan Nabi Ismail keturunan yang ada di situ semua sampai hari ini itulah asal-asal orang-orang Arab. Jadi asalnya yang Arab adalah dari Yaman. Kita ulang lagi. Bentar. Ini tadi ya. Kok agak aneh. Ini mereka. Mereka. Mereka lah orang-orang yang berasal dari Yaman. Itulah asalnya bangsa Arab dari Yaman. Ini kan dengan Nabi Ismail. Keturunan yang ada di situ semua sampai hari ini itulah asal-asal orang-orang Arab. Jadi asalnya yang Arab adalah dari Yaman. Aslinya orang Arab dari Yaman. Kita gak bahas masalah keturunan. Ini kita mau bahas masalah bagaimana dari tangan sapa-sapa Allah sendiri sampai akhirnya dikasih ampun. Sampai akhirnya dikasih turun. Dikasih. Coba kita ulang lagi. Ini kok bikin penasaran ya. Ini hasilnya. Tentu manis dan berhasil. Enak atau enak? Enak atau enak? Enak. Akhirnya terjadi pergampungan. Terus Nabi Ismail tutup dewasa. Di nikahkan oleh salah satu putri mereka. Mereka lah orang-orang yang berasal dari Yaman. Itulah asalnya bangsa Arab. Dari Yaman, nikah dengan Nabi Ismail, keturunan yang ada di situ semua sampai hari ini. Itulah asal-asal orang Arab. Jadi aslinya Arab adalah dari Yaman. Bisa dipahami? Kita gak bahas masalah keturunan. Ini kita mau bahas masalah bagaimana dari tangan sapa-sapa Allah sendiri sampai akhirnya dikasih kampung. Sampai akhirnya dikasih teman. Dikasih menatu. Dikasih mesa. Akhirnya. Dikasih kota. Akhirnya. Itu ya. Orang Arab asalnya dari Yaman. Dan di situ yang disebutkan adalah Nabi Ismail. Tapi kita coba cek ya. Kok ada yang janggal? Masuk Nabi Ismail berasal dari Yaman. Dan kalau kita melihat banyak sekali sejarah itu yang jelas. Itu kalau Nabi Ismail itu adalah puterannya Nabi Ibrahim. Dan itu nanti ada kaitannya dengan Hajar Aswat dan lain sebagainya. Dan kejadian itu di Mekah. Dan di sini banyak yang menjelaskan bahwa Nabi Ismail itu berasal atau berada di Palestina ya. Jadi ini ada sebuah postingan dari, dari siapa ini, dari... Walaupun sangat berat, Hajar menerima hal itu sebagai sebuah ketetapan dari Tuhannya. Dan ia percaya Allah akan menjaga dirinya dan anaknya. Saat bekalnya habis, ia berlari bulat-balik tujuh kali di antara bukit sofa dan marwah. Berharap ada manusia di sekitar tempat itu. Tetapi tidak jua di jumpainya. Kemudian ia melihat Malaikat Jibril berdiri dan menggali dengan kaki atau sayapnya di tempat keluarnya sumur zam-zam. Sehingga Cer dan Ismail dapat minum dari mata air yang baru keluar itu. Kejadian ini kan di zam-zam itu kan di Mekah ya. Nah ini, beberapa waktu kemudian sekumpulan bani juruhum lewat di kawasan itu. Saat mengetahui adanya mata air di lembah itu, mereka pun meminta izin untuk menetap. Maka lahirlah Mekah sebagai sebuah pemukiman atau desa. Ismail tumbuh besar, belajar bahasa Arab dan menikah dengan suku juruhum. Jadi ini di Arab ya ini ya. Di Mekah ini kejadiannya bukan di Yaman. Karena ada versi yang lain itu mengatakan bahwa Nabi Ismail dari Palestina atau dari mana? Dari Palestina ya kalau tidak salah ya. Oh ini ya. Ini. Nabi Ibrahim membawa Hacar dan Ismail ke lembah Mekah yang ketika itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki sumber air. Nabi Ibrahim AS kemudian berbalik pulang ke Palestina meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang terasing di tengah gurun pasir itu. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Berarti yang namanya pulang itu kan kembali ke rumah. Artinya beliau berasal dari Palestina. Kemudian kemudian lagi ke Palestina. Jadi tidak ada istilah Yaman. Beliau dari Palestina datang ke Mekah. Kemudian di situ terjadi banyak hal yang juga tertulis dalam Al-Quran. Jadi ini jelas ya tentang sejarah ini ya. Dan mohon untuk para ahli sejarah juga memberikan klarifikasi tentang apa yang disampaikan oleh novel ala hidrus tadi. Bahwa orang Arab itu berasal dari Yaman. Nabi Ismail berasal dari Yaman. Ini apa-apaan. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Habib sekarang itu makin lucu ya. Mereka sekarang sudah menjadi bahan tertawaan banyak orang. Mereka mungkin dalam ceramahnya kelihatan mantep. Kelihatan bersemangat. Berharap orang percaya semuanya. Tapi ternyata di belakang hanya mencemoh dan mentertawakannya. Sehingga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa kita itu dalam mendengar informasi itu harus benar-benar selektif. Artinya apa yang disampaikan oleh para Habib atau para Ba'alawi. Harus kita saring sedemikian rupa. Karena faktanya banyak sekali hal-hal yang kelihatannya remeh. Tapi ternyata di belancengkan. Misal seperti yang ada di video tadi. Bahwa Nabi Ismail itu berasal dari Yaman. Kemudian orang Arab itu asalnya juga dari Yaman. Ya ini sih kelihatannya sepele ya. Tapi kalau hal ini diyakini oleh masyarakat di negeri ini. Itu berbahaya. Karena dari apa yang dia sampaikan tadi. Arahnya adalah untuk menunjukkan bahwa Yaman adalah wilayah yang hebat. Yaman adalah wilayah yang super. Atau Yaman adalah wilayah yang berbeda dari wilayah yang lainnya. Salah satu buktinya adalah seperti yang disebutkan si novel alih turis tadi. Nabi Ismail dari Yaman. Jadi arahnya kembali ke situ. Meskipun dia tadi bilang tidak akan membahas tentang nasab. Tidak akan membahas tentang silsilah. Tapi arahnya sama. Orang Indonesia itu diharapkan tetap menghormati Yaman. Menghormati Tarim. Menghormati Hadramaut. Tidak ini apa-apaan. Kita ini orang Indonesia. Orang Nusantara. Punya wilayah yang luas. Punya wilayah yang indah. Yang makmur. Yang gemah. Ripah loh. Jinawi. Ya harusnya kita itu justru. Yang kita banggakan adalah wilayah kita sendiri. Jadi kenapa kok kita malah dianjurkan atau diarahkan. Agar memuja tanah dari negeri Yaman. Kan tidak masuk akal. Belum lagi sekarang faktanya. Kalau kita melihat. Berita-berita yang beredar. Bahwa ternyata di Yaman. Sekarang sedang terjadi peperangan. Coba anda bayangkan. Kalau Yaman itu adalah tempatnya para wali. Yaman itu adalah tempat yang berkah. Kenapa kok perang bisa terjadi. Dan uniknya juga perang ini adalah perang sesama muslim. Jadi silahkan anda renungkan sendiri. Namun dari apa yang disampaikan oleh novel Allah itu ini. Menjadi pembelajaran bagi kita semua. Agar lebih waspada lagi. Terhadap apapun yang disampaikan oleh para Habaib. Atau apapun yang disampaikan oleh para Ba'alawi.